Maka pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan di mana di negeri kita di Indonesia susah untuk mendapatkan tamer. Maksudnya mahal ataupun jarang apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, ekspor-import tidak ada. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan makanan-makanan selera nusantara, seperti gorengan, bakuan, ataupun juga sekoteng, ataupun juga sebuah, ataupun juga bahkan makanan yang berat langsung kepada rendang mitalnya. Maka bagaimana dengan tamer tadi? Maka jawabannya tidak apa-apa. Meskipun mempunyai tamer satu, maka yang penting dia sunnah. Dan yang menjadi poin di sini, penjelasannya adalah, di awalnya dengan tamer. Karena telah datang hadith yang masih dari Anas Ibn Malik, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ataupun melakukan, kata Anas, Karena idha aftara bada'a bit tamri. Bahwa dulu Nabi Muhammad SAW, dulu jika melaksanakan buka puasa, maka dia memulai dengan tamer. Maknanya, dari sini makna memulai dengan tamer, seperti kita di Indonesia. Makanan kita beragang selera nusantara. Mulai dari gorengan, mulai dari snek, mulai dari dessert, manis-manisan, ataupun sok buah, blablabla. Maka, di sini yang menjadi poin adalah, didahulukan dahulu tamer. Agar mengikuti sunnah Nabi tadi, bada'a bit tamri. Maka ini, jawaban kita. Ada pun kedudukan, bahwa Nabi dulu, memulai dengan tamer, baru memakan yang lain. Seperti, diriwayatkan oleh Imam Anas Saidi Sunan Al-Kubro, dan Otobroni di Mu'jamil Ausat. Dan Al-Firyabi di dalam kitabnya Asyam. Yang mana, sanatnya, semuanya bertumpu kepada Yahya Ibn Adam. Hadassana Yazid Ibn Abdul Aziz, an-Rokobah, an-Yazid Ibn Abi Mariam, an-Anas Ibn Malik. Maka di sini, seluruh rijalnya thikot. Rokobah Ibn Mus'kilah. Yang mana dia itu adalah rawi yang thikoh. Maka, dari periwayatan yang sahih ini, kita jawab masalah. Di mana kita di Indonesia, mungkin tidak begitu suka tamer yang sangat manis. Apalagi tamer seperti Sukari yang satu kali makan saja sudah merasakan mulut ini terlalu manis. Maka, dimulai tidak apa-apa satu, tamer kemudian setelah itu memakan makanan yang lainnya. Maka, inilah jawaban kita yang kedua.